Intro Setelah viral emas seberat 1 kg yang dibeli Mira Hayati di Arab Saudi telah melalui pemeriksaan Beacukai Jakarta. Mira Hayati pun mengaku telah membayar pajak di Beacukai saat baru saja tiba di bandara Soekarno-Hatta. Tarif pajak sebanyak 278 juta rupiah itu seharga dengan seunit city car mobil baru. Emas seharga 800 juta rupiah itu menurutnya jenis emas 21 karat asal Turki. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur Muslimin Emba yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Emba. Ya baik, Mei dan Tribunars dapat saya jelaskan bahwa belum lama ini viral lagi Mira Hayati pengusaha skincare asal kota Makassar yang baru saja membeli emas seberat 1 kg di Arab Saudi sepulang melenaikan ibadah haji bersama sang suami. Sebelumnya Mira Hayati ini juga memang viral lantara membeli tas yang juga berbahan emas. Untuk emas yang 1 kg yang dibeli di Arab Saudi itu berupa 2 kalung cincin dan beberapa gelang. Dan totalnya seberat 1 kg. Untuk harganya sendiri totalnya 840 juta sekian. Dan pajak yang harus dibayar di pihak Cukai Jakarta oleh Mira yaitu 278 juta. Awalnya Mira mengaku dimintai pajak sebanyak 500 juta lebih. Dan Mira pun memprotes karena menganggap itu sudah setengah dari harga emas yang ia beli. Setelah protes dan terjadilah tawar-menawar hingga akhirnya Mira Legowo membayar 278 juta untuk biaya Cukai atau pajak dari perhiasan yang dibelinya itu Mei. Ya baik, terima kasih Rekan Mba atas laporan Anda. Dan terbenar suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Mira Hayati berikut tayangannya untuk Anda. Banyak simpang-siru berita seperti itu. Awalnya saya mau seperti itu tapi saya bilang nggak usah aja. Karena orang pikir kita mau menghindari becukai. Jadi kita kan sebagai warga Indonesia yang baik ya harus gentleman dan berani. Jadi saya Alhamdulillah tidak jadi jual dan saya bawa pulang ke Indonesia. Satu kilo ada gelang, ada kalung, kalungnya ada dua, ada cincin-cincin. Pokoknya sama yang oleh-oleh yang saya bawa sekitar satu kilo. Tidak, respon beli di sana. Spontan saja. Ya untuk dipakai dan dibagi ke saudara-saudara anak-anak. Menurut aku sih nggak wajar karena apa ya terhitung banyak lah ya kalau apa namanya seratusan juta. Jadi orang berpikir itu saya cuma bayar 30, 50 padahal yang harus saya bayar itu senilai 278 juta sekian-sekian. Awalnya dimintai 550 juta. Hampir separuh dari lainnya. Hampir, bukan separuh. Karena yang saya beli itu uangnya kalau diuangkan itu sekitar 880 juta saja.